Pemirsa Bupati Gorontoh Nelson Pomalingo menghadiri dan membacakan sambutan Menteri Kehakiman dan HAM dalam acara penyerahan remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 3 Gorontalo di mana dari 72 warga binaan ada sebanyak 37 orang yang mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Pemberian remisi ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo yang disaksikan oleh para undangan. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan Pemberian remisi ini sangat penting dilakukan dengan tujuan memberikan ruang terhadap hak mereka sebagai narapidana. Jarnya pun berharap ke depan pengelolaan lapas ini menjadi lebih baik terutama perlakuan kepada warga binaan. Pertama, hal ini sangat penting untuk diperjuang hak-hak mereka. Karena ada perlapidana, salah satu pengelolaan yaitu remisi. Yang kedua, kita berharap dengan hal-hal yang kedua, perlapas ini akan lebih baik masuk perlakuan kepada narapidana kita. Yang ketiga, saya juga berharap ke depan pelaburasi kita lebih baik lagi. Sekarang ini sudah berkembang bagus, karena memang tanggung jawab lapas ini tidak sekedar kepada lapas itu sendiri, kemudian berpengaham, dan juga pemerintah daerah. Apalagi rakyat yang di sini kan banyak rakyat saya juga. Dan apabila selama ini berjaya sama kita. Sementara itu, kepala lapas perempuan kelas 3, Korontalo, Meita Eriza, mengatakan, dari 37 warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi di Kemenkumham RI, semuanya diterima. Yang terdiri dari tindak pidana korupsi sebanyak 7 orang, tindak pidana narkoba 11 orang, serta tindak pidana umum sebanyak 19 orang. Sebelumnya kegiatan pemberian remisi ini dihadiri, dari Sekretaris Daerah Roni Sampir, Ketua BKK Fori Armin Nawai, serta para unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Gorontalo. Tim Liputan Advertrial Mimosa TV